Inilah FPR, warga Ilir Barat, Palembang, Sumatera Selatan, dan RAM, warga Kedung Kandang, Kota Malang, yang harus ditahan usai terbukti memiliki senjata api ilegal. Penangkapan kedua tersangka berawal dari laporan masyarakat adanya tindak pidana dugaan penipuan dan penggelapan. Saat dilakukan penggeledahan pada FPR, ditemukan senjata api jenis pistol revolver dan semi-otomatis. Selain itu, disita juga sejumlah amunisi pistol dan berbagai peralatan atribut berbau militer. Dalam pengakuannya, FPR mengaku bahwa senjata api yang dimilikinya berasal dari tersangka lainnya, RAM. Saat ditangkap, RAM juga terbukti menyimpan pistol, dua buah airgun, dan sejumlah senjata tajam. Kapolresta Malang Kota, Kombespol Leonardo Simarmata menyebut, RAM memiliki keahlian mengubah airgun menjadi senpi rakitan. Barang-barang ilegal tersebut kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Dari tersangka kedua, RAM ini, kita juga berhasil mengamankan lagi ada dua senpi rakitan, dan juga ada beberapa amunisi, dan juga perlengkapan-perlengkapan militer lainnya termasuk ada baju loreng. Ini juga hasil pemeriksaan menyatakan bahwa semua senpi yang ada di sini, ini bisa digunakan operasional dengan baik pada saat dia dikembangkan. Meski mengaku hanya menjadi kolektor, namun kini polisi tengah mendalami dugaan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh tersangka yang informasinya terjadi di wilayah Palembang. Polisi juga tengah memburu satu DPO yang mengkonversi senjata RAM. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 1S1 Undang-Undang Darurat RI No.12 tahun 1951 dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.